Intro Memirsa badan pengawas pemilu memasukkan 12 provinsi sebagai daerah yang rawan penggunaan politik sara di pilkada. Ini berdasarkan pengamatan yang dilakukan di sejumlah media sosial jelang pilkada di sejumlah daerah. Tidak hanya di tingkat provinsi, potensi penyebaran konten politik sara juga terdapat di setiap kabupaten kota. Sebanyak 38 daerah masuk kategori rawan tingkat tinggi, sementara 63 daerah masuk kategori sedang. Penggunaan isu sara sebagai komoditas politik sudah pasti akan memicu gesekan di masyarakat. Lalu seperti apa langkah pencegahan yang akan dilakukan? Dan adakah aturan yang lebih tegas agar para kontestan pilkada tidak memainkan isu sara? Kami akan membahasnya bersama para narasumber yang telah hadir di studio kami. Ada anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin dan peneliti politik SMRC Jayadi Hanan. Selamat sore Pak Jayadi dan Mas Afifuddin. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Jadi kita sudah tahu bahwa Bawaslu kemarin merilis indeks kerawanan pilkada. Ada 12 daerah yang dikatakan kategori tinggi penggunaan media sosial dalam isu pilkada 2018. Apa indikatornya ini dikatakan paling rawan? Nah ini sebenarnya kita menarik dari pengalaman penyelenggaraan pemilihan sebelumnya di daerah tersebut. Jadi indikatornya itu diambil dari indikator-indikator yang dipakai ketika mereka menyelenggarakan pemilihan terakhir pilkada sebelumnya. Jadi poinnya masuk di isu sara, salah satunya itu adalah bentuk dan materi kampanye. Materi kampanye yang menyudutkan seseorang dan seterusnya. Tetapi basisnya adalah pengalaman penyelenggaraan atau yang terjadi di masa lalu. Kemudian juga soal politik identitasnya itu soal keterlibatan pemuka agama yang kemudian mengkampanyekan berita-berita yang menonjolkan sentimen sara. Jadi kaitannya dengan media sosial, isu sara ini begitu berkelindah dengan media sosial, daya ledaknya akan lebih cepat lagi ke publik. Nah kemarin kami dengan Kominfo bersama KPU sudah menyempakati dan sudah bikin semacam memorandum of action gitu. Untuk bersama-sama menggandeng para pengembang platform yang ada di Indonesia. Siapa saja yang digandeng kemarin? Sudah digandeng semua, sudah bertanda tangan semua. Yang intinya nanti pada saat ada berita palsu istilahnya, berita bohong, hoak itu dilakukan di saat tahapan kampanye dan terkait isu-isu pemilu. Maka kami punya kewenangan untuk men-take down dengan cara menghubungi Kominfo. Kominfo akan berkoordinasi dengan para pengembang platform yang sudah bersepakat itu. Jadi ada tim khusus dari bawah selu untuk memantau medsos? Kalau kita ada tim kayak pemantau atau tim cyber gitu, yang ini akan berkoordinasi langsung dengan Kominfo yang punya kewenangan dan kesepakatan atau setengah dipaksa gitu dari Kominfo ke para pengembang ini untuk juga mau menandatangani kesepakatan ini dan kemarin sudah kita lakukan. Dengan demikian nanti kalau ada berita bohong atau berita palsu tentang kampanye atau penyudutan orang-orang tertentu, ini bisa kita antisipasi sehingga tidak sampai viral. Kalau barang ini sudah sampai viral kemana-mana, ini daya ledaknya lebih dasar lagi. Jadi bisa di-stop sebelum itu kemudian terlalu menyebar di masyarakat? Jadi begitu itu kita temukan, kita langsung koordinasi dengan tim ini dan bisa langsung men-take down, langsung meng-offkan. Bahkan wacaranya ada dua, apakah lewat Kominfo dulu atau malah bahwa dikasih password yang otomatis bisa mengetahui dan langsung meng-offkan akun-akun yang melakukan kampanye bernuan sasara dengan menggunakan media sosial. Kadang-kadang itu kan akun-akunnya anonim Pak, jadi untuk penindakannya selain kemudian memang dicoba ditarik dan tidak muncul lagi di medsos-medsos itu, tetapi apa tindakan setelah itu? Pertama dari sisi kewenangan di peraturan baik KPU maupun bawah itu memang secara formal kita hanya bertugas mengawasi akun yang resmi. Yang saya sering bilang itu ya malekatnya, kabar baik saja yang disebarkan. Yang itu jumlahnya biasanya tiga dilaporkan ke KPU. Nah akun perusahaannya, setannya ini biasanya yang anonim itu. Nah dalam perbawah itu kita kembangkan dan sudah kita konsultasikan untuk kita juga punya kewenangan mengawasi akun itu. Tetapi kuasa penindakannya bukan di kami, tetapi di Kominfo. Oh di Kominfo, oke. Kominfo untuk konteks yang memakai platform yang ada di Indonesia ini. Kominfo sama dengan beberapa hal lain atau kewenangan lain juga yang nggak bisa penindakannya di kami. Soal ASN misalnya, soal TNI, Polri. Itu kewenangan penindakannya ada di lembaga asalnya. Ada KASN, ada Propam, dan seterusnya ya. POM ya, BPOM itu. Nah itu yang kemudian kita bekerja bersama. Kita juga punya yang namanya perbawah selu netralitas ASN, TNI, Polri itu bareng dengan semua itu. Tapi memang yang kita harus sampaikan ke publik, tidak semua masalah ini penindakannya itu ada di kami. Nah itu yang harus kita ini. Makanya kami sekarang ini sangat gencar untuk melakukan kerjasama dengan banyak pihak, sehingga ketika kita menemukan hal-hal yang kewenangannya di pihak lain, misalnya kampanye di media penyiaran. Kita dengan KPI, insya Allah minggu depan kita akan MOU, Dewan Pers, untuk mengawasi materi kampanye di media penyiaran dan juga di media jatah. Oke, baik. Pak Jayadi, ini kalau kita udah sering sekali sejak Pilkada DKI membicarakan isu ini, berulang-ulang ketakutan kita, kekhawatiran kita bahwa ini akan terjadi lagi di 2018, sudah begitu tinggi, bahkan Bawaslu juga sudah berulang kali mengungkapkan hal ini, dan juga antisipasinya sudah disebar ke stakeholder-stakeholder yang akan bersama-sama melaksanakan Pilkada 2018. Masih mungkin dipakai lagi tidak sih cara ini? Politik yang menggunakan isu-isu identitas, terutama agama dan etnisitas, kesukuan, itu bukan hanya baru-baru ini. Itu sejak Pilkada dimulai selalu ada. Cuma memang yang paling menarik perhatian kan di Pilkada DKI kemarin. Nah, selalu ada market sekaligus penggunaan dari isu itu. Persoalannya kemudian adalah, pada konteks apa dan pada situasi apa, penggunaan isu-isu yang terkait dengan identitas itu, itu bisa menjadi berpengaruh, atau menjadi faktor yang menjadi faktor sangat penting atau terpenting mempengaruhi orang memilih. Jadi kalau kita mau menghilangkan sama sekali, tidak mungkin. Tapi dia akan berkurang, bukan hanya dari segi peraturan dan penegangan hukum, tapi juga nanti dari konteks, konteks dari tempat itu. Nah, minimal ada dua syarat. Secara teoritis maupun secara empirik, politik identitas akan menjadi faktor yang sangat penting dalam penentuan proses politik, minimal ada dua syaratnya. Satu, kontestasinya sangat kompetitif. Artinya tidak ada calon yang dominan di situ. Kalau ada calon yang dominan, akan sulit untuk memainkan. Karena dimainkan isu itu, calon yang dominan akan lebih mudah menang, karena dia punya banyak alasan lain. Nah, biasanya ada calon dominan itu kalau ada petahana yang kuat, petahana dominan misalnya. Bisa juga ada faktor-faktor lain. Yang kedua, syaratnya adalah terjadi polarisasi tajam antar identitas. Antar kalau bahasa di undang-undang sara ya, antar sara. Misalnya ada calon dari identitas A, nah dia akan menjadi lebih kuat lagi kalau dia bergabung. Identitas A dari segi agama dan identitas A dari segi etnisitas. Berlawanan dengan identitas B, baik dari segi agama pun identitas. Kalau itu ada berhadapan-hadapan dan suasananya sangat kompetitif, maka itu bisa menjadi hal yang marah. Nah, jadi kalau menggunakan sisi itu, saya sebetulnya tidak terlalu khawatir dengan peril keadaan 2018. Jadi Pak Jayadi, kalau membaca nama-nama daerah yang dikatakan rawan politik sara, ada 12 itu tidak terlalu khawatir? Misalnya dari sudut ini, yang saya gunakan adalah sudut teori politik identitas dan perilaku politik, perilaku memilih. Provinsi saja dulu, kita lihat. Ada di provinsi kita itu, ada 17 kan? Kemudian ada 11 provinsi yang petahanannya tidak ada. 10 provinsi tidak ada petahana. Ada 1 provinsi yang petahanannya tidak maju, Sumatera Utara. Ada 1 provinsi, yaitu Riau, petahanannya maju tetapi tidak dominan. Dengan kata lain, ada 12 provinsi di 17 itu yang kemungkinan pemilunya akan sangat kompetitif. Karena tidak ada petahana, kalaupun ada petahana yang seperti di Riau itu tidak dominan. Alasannya karena dia adalah wakil gubernur yang maju, gubernurnya juga bermasalah. Jadi dari sisi itu saja, itu potensial untuk penggunaan isu-isu yang terpenuhi. Potensial? Potensial. Tetapi itu syarat pertama kan, pemilu yang kompetitif. Syarat kedua tapi tidak terpenuhi. Syarat kedua itu adalah terjadi polarisasi di dua hal. Satu polarisasi antarkandidat, yang kedua polarisasi, maksud saya polarisasi tajam, itu antarkandidat dan antarpendukung atau pengusung partai. Nah, kalau kita cek di semua itu, tidak ada kan, sudah ada pencalonannya, tinggal ditelepon oleh KPU kan. Maksudnya itu kan sentimen itu bisa dibangun dalam beberapa bulan ke depan. Tetap akan dibangun orang, tetapi apakah dia akan menjadi faktor apa enggak, menurut saya potensinya rendah. Kenapa? Karena dari segi polarisasi kandidat, itu tidak ada kandidat yang terpola mewakili satu identitas baik etnis ataupun agama tertentu berhadapan dengan satu identitas baik etnis ataupun agama tertentu. Tidak ada. Contoh nih, Jawa Barat. Calonnya siapa? Semua Sunda, semua Islam, apalagi semua nyantri, apapunlah definisinya. Tapi dari segi identitas, semua Sunda, semua Islam. Tidak ada polarisasi dari segi etnisitas, tidak ada polarisasi dari segi agama. Jadi potensi itu menjadi rendah. Meskipun tetap ada. Yang kedua, polarisasi dari segi partai-partai yang mendukung. Nah, belajar dari pengalaman dari pilkada DKI, ada kemungkinan polarisasi itu akan mengeras kalau terjadi pembelahan menjadi dua kutub. Bukannya sudah? Bukannya sudah sekarang? Belum, tidak ada. Ada tapi sedikit. Misalnya partai-partai, ini bahasa ini ya, bahasa provokatif di masyarakat, partai-partai pendukung penista agama melawan partai-partai pembela ulama. Itu paling kasar ya? Nah, itu kan kalau terjadi koalarisasi seperti itu, maka itu ada kemungkinan. Nah, melihat dari sisi itu... Ada tidak jejak-jejak pilkada DKI yang kemudian akan dibawa ke... Di Jawa Barat ada dari segi partai pendukung. Misalnya partai PAN, PKS, Gerindra bergabung di satu kubu. Iya, koalisi reuni, koalisi reuni itu. Itu kan, itu reuni DKI, bisa. Di daerah lain tapi susah. Misalnya di Jawa Timur... Mereka bersatu di ada lima daerah kalau tidak salah. Di Jawa Timur misalnya Gerindra bergabung sama PDI, PKS bergabung sama... Gerindra PKS bergabung sama... PKS bergabung sama... Apa namanya... Khovi Pahan. Iya. Kemudian PKS sama PDI bergabung di Solusi Selatan. Jadi pola koalisinya maupun polarisasi antar kandidat itu cenderung lebih cair pada 2018 itu. Ada daerah yang mungkin agak perlu diperhatikan dari sisi ini ya. Kan kalau Mas Afif kan bicara dari segi hukum yang sudah jelas cukup banyak aturannya dan penegakan hukum. Nah dari segi perilaku politik dan politik identitas itu, ada daerah Kalimantan Barat yang mungkin terjadi polarisasi seperti itu. Karena di Kalimantan Barat walaupun calonnya ada empat, empat itu bisa dibagi menjadi dua kelompok calonnya. Itu masuk juga ya Mas Afif di dalam rawanan tinggi. Iya. Rawanan tinggi. Dan itu potensi rawannya memang tinggi karena selama 10 tahun terakhir, itu kan Kalimantan Barat gubernurnya dan wakil gubernurnya adalah dari etnis minoritas dan agama minoritas. Jadi itu ada potensi untuk memunculkan isu itu. Tetapi kan pertarungannya empat calon. Empat calon. Jadi ibarat permainan olahraga ini bukan tinju jadinya. Permainannya kan jadi antar, kayak main karambol gitu. Sehingga tidak bisa hanya membidik satu orang gitu. Kalau mau menyerangkan, kalau dia akan intensitasnya akan sangat keras, kalau yang kita bidik cuma satu orang. Ketika one on one begitu ya. Kalau head to head. Ini kan tidak. Oke. Jadi ada yang perlu diperhatikan, saya cukup rawan, Kalimantan Barat. Tapi melihat kondisinya mungkin tidak akan serawan yang dibayangkan. Oke. Baik. Nanti kita akan bicara lagi setelah kita memetakan seperti ini, apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi dan simulasi-simulasi kekhawatiran seperti apa yang mungkin terjadi nanti menjelang bulan Juni 2018. Pemirsa, kami akan kembali usaya jeda komersial berikut. Terima kasih.